Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nastangin walamudri dunia watin Wangala alihi wasobihi wabarik wasalim amabadu Ola robi sotri-sotri Wayasyir di amri Warilung kudata Nihisa niyakka ukauli Amin amabadu Yang Bapak Banggakan dan Bapak Cintai Serta Bapak berharap Kepada kalian semuanya Siswa-siswi MTS negeri Semoga kalian bisa selalu menunjukkan Hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Baik di mata Keluarga Kembali di mata masyarakat Sehingga bisa nantinya akan membanggakan Matrasah Sebagai almamater Dan juga membanggakan Kedua orang tua kalian Dan juga Semoga Selalu Bapak menuakkan Buat kalian semuanya Kalian selalu Dalam badan sehat Dapat menjalankan ibadah Di bulan puasa Ini penuh dengan Kebaikan-kebaikan Sehingga nanti ibadah puasa kalian Dijatat sebagai Amal ibadah Oleh Allah SWT Al-Hukma Amin Ya Rabbul Alamin Sebelumnya Marilah senantiasa Kita memajatkan Puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Ikau irina Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Kita diberikan kesehatan Kenikmatan Sehingga kita dapat Menjalankan ibadah Suci Puasa Di bulan Suci Ramadhan ini Penuh dengan keberkahan Dan selalu Dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Salawat serta salam Semoga senantiasa Terimpahkan kepada beliau Baginya Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Dan semoga Kita semuanya Mendapatkan syafat dari beliau Masuk surganya Allah SWT Yang terbaik Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Anak-anakku semuanya Siswa-siswa yang Tersenek Risa Tutsi Laca Pada Kesempatan Bagi Yang insya Allah Baik ini Karena di bulan puasa ini Dan Semoga selalu Pagi yang Dicatat sebagai Pagi yang Baik untuk kita semuanya Karena Karena Dalam pagi hari Di bulan susu ini Kita masih bisa Melawan aktivitas Rutinitas Tanpa Ada yang Dikatinalkan Tanpa ada Aktivitas Yang Itu semuanya Akan mengganggu Kegiatan puasa Yang harus kita Pilih Tinggal triknya Bagaimana Yang akan kita Lakukan Itu saja Semuanya tentunya Akan kembali Ke Yang namanya Yaitu tujuannya Yaitu sehat Memang ketika kita harus Menuju Satatanan sehat Kita harus melakukan Aktivitas olahraga Secara rutin Rutin Durasinya itu Sesuai Itu tentunya Nanti akan Sehat yang Dada Pada bulan Puasa Atau bulan Suci Romadun ini Aktivitas olahraga Yang Kita Laksanakan Kita harus Mempunyai Pola yang Baik Pola-pola Yang baik Itu Bentunya Tidak lepas Dari Yang namanya Rujukan Atau Anjuran Dari Adi-adi Kesehatan Yang Menghancurkan Pola yang Dijakkan Pada saat Kita Beraktivitas Olahraga Di bulan Suci Romadun Seperti Apa Pola-pola Tersebut Yang pertama Yang Bapak Sampaikan Sesuai dengan Pengalaman Bapak Yaitu Waktu Waktu Yang harus Kita Pilih Pada saat Melawan Aktivitas Olahraga Di bulan Puasa Atau bulan Romadun Itu Harus Tepat Anjuran Bapak Itu Waktunya Itu Kalian Pilih Pada saat Waktu Waktu Yang Pertama Itu Waktu Menjelang Akan Melaksanakan Buka Puasa Misalkan Buka Puasanya Itu Pada Pukul 6 Sore Kita Melakukan Aktivitas Olahraga Sekitar Jam 5 Terus Setelah Itu Ada Waktu Istirahat Untuk Menunggu Buka Puasa Jadi Tidak Terlalu Lama Itu Seperti Itu Yang Kedua Tiga Atau Empat Jam Setelah Kita Melaksanakan Buka Puasa Berarti Kisaran Antara Jam Sembilan Setelah Kita Melaksanakan Ibadah Solat Terahweh Itu Waktu Yang Tepat Untuk Kita Melaksanakan Kegiatan Olahraga Tapi Kalau Bisa Itu Jangan Melakukan Kegiatan Aktivitas Di Siang Hari Itu Waktu Yang Kurang Tepat Apalagi Siang Menjelang Atau Setelah Menjelang Sholat Duh Atau Setelah Sholat Itu Waktu Waktu Yang Kurang Tepat Menurut Bapak Karena Itu Tubuh Saat Waktu Waktu Seperti Tubuh Saat Mengalami Kelelahan Yang Memang Diwajibkan Saat Lelah Itu Tubuh Kita Distirah Menjelang Sholat Duh Atau Setelah Sholat Duh Khusus Untuk Diburan Puasa Setelah Pemilihan Waktu Berikutnya Yaitu Kita Harus Mampu Mempola Memilih Olahraga Yang Akan Kita Laksanakan Olahraga Yang Baik Yaitu Pada Sebulan Puasa Yaitu Olahraga Yang Sifatnya Tidak Membebani Fisik Kita Berlebihan Kita Pilih Olahraga Olahraga Yang Ringan Ringan Saja Contoh Joking Kemudian Bisa Senang Kemudian Bisa Yoga Kemudian Bisa Hanya Sekedar Stretching Stretching Ringan Saja Tetapi Tubuh Kita Seolahraga Berkeringat Tetapi Tidak Berlebihan Itu Akan Lebih Baik Tapi Jangan Sampai Kalian Memilih Olahraga Yang Sifatnya Berat Seperti Bermain Sepak Bola Dengan Biasi Waktu Yang Normal 90 Menit Kemudian Lari Dengan Jarak Tentu Sepian Atau Mungkin Olahraga Lain Yang Sama Sama Olahraga Berat Seperti Ini Fitness Itu Kan Masuk Kategor Kategor Olahraga Berat Itu Kurang Baik Karena Nantinya Badan Kita Itu Akan Mengalami Kelelahan Yang Perlebihan Sehingga Akan Mengganggu Aktivitas Kuasa Kita Di Bulan Kemat Yang Ketiga Istirahat Itu Harus Ada Pola Istirahat Artinya Istirahat Ini Antara Aktivitas Olahraga Yang Kita Lakukan Ada Cedal Waktu Istirahat Yang Memang Disesuaikan Dengan Tingkat Kebutuhan Tubuh Itu Beberapa Pola Yang Perlu Perhatikan Saat Kita Melakukan Aktivitas Olahraga Di Bulan Kuasa Kemudian Ada Beberapa Hal-hal Yang Harus Kita Hindari Pada Saat Melakukan Aktivitas Olahraga Di Bulan Kuasa Yang Pertama Kita Hindari Adanya Dimana Tubuh Kita Mengeluarkan Keringat Yang Berlebihan Karena Itu Nantinya Mengakibatkan Dehidrasi Di Tubuh Kita Kalau Sudah Dehidrasi Melanda Fisik Tubuh Kita Nanti Kita Mengalami Kelelahan Sangat 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 Berhati Dan Itu Mengaruh Aktivitas Olahraga Mengaruh Aktivitas Puasa Kita Tingkat Tingkat Penurunan Energi Yang Sangat Sangat Dratis Sekali Sampai Ke Level Yang Bawah Kita Hindari Itu Artinya Durasi Waktu Saat Olahraga Itu Kita Mampu Kemudian Mempolanya Terlalu Lama Saya Mengibatkan Penurunan Energi Yang Sangat Dratis Sekali Itu Kita Hindari Itu Sudah Baik Yang Ketika Kita Harus Menghindari Dimana Olahraga Itu Nantinya Akan Mengibatkan Tingkat Cidra Itu Lebih Tinggi Dibanding Pada Saat Kita Melawan Olahraga Bukan Di Bulan Puasa Perbuahan Bulan Puasa Contoh Misalkan Sepeda Lebih Besar Potensi Kelelahannya Sehingga Setelah Olah Itu Nanti Akan Runtan Untuk Cidra Kontrol Terhadap Fisik Itu Beberapa Piat Pola Pola Yang Perlu Kita Perhatikan Pada Saat Melaman Aktivitas Olahraga Di Bulan Puasa Ini Walaupun Pandemi Masih Melanda Di Peminus Santara Tetapi Kita Sebagai Umat Muslim Tetap Harus Menjalankan Ibadah Puasa Dan Juga Harus Menempatkan Posisi Sehat Juga Selalu Melekat Dalam Tepuk Kita Sehingga Kita Bisa Melaksan Ibadah Puasa Itu Penuh Dengan Kesehatan Dan Harapan Kita Semuanya Semoga Ibadah Puasa Kita Semua Di Bulan Suci Ramadhan Ini Dicetat Sebagai Ibadah Yang Baik Diterima Sebagai Amal Ibadah Yang Baik Dan Semoga Bisa Menambah Tingkat Ketimahan Kita Allah Amin Ya Rabban Mungkin Itu Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Sedikit Pengalaman Pengalaman Bapak Saat Melaksanakan Aktivitas Olah Aga Di Bulan Puasa Itu Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Sebelum Bapak Tutup Padahal Kita Semuanya Selalu Dalam Kesehatan Keselamatan Dan Mendapatkan Ridho Dari Allah Kurang Minya Mohon Maaf Bapak Akhiri Wallahu Maafiq Ila Ku Ami Torik Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan